Halo guys, balik lagi sama gue RC Fetatsumaki Jadi kontennya kali ini berbeda Karena gue udah bosen banget Di rumah Dan cuma mencet-mencet doang Sekarang gue mau keluar Mau nyodok-nyodok guys ya Kali ini kontennya Kenapa ya? Biliar ya? Biliar Kali ini gue bakal konten biliar Gue pengen menantang salah satu Coach temennya Putra Namanya itu adalah Coach Andy Karena Dulu itu gue suka banget sama biliar guys Dan gue itu Dikenal ya? Jago lah Emang kamu bisa main biliar? Pelan-pelan Pak Supir Langsung aja let's go Oke semuanya Jadi kita sekarang udah nyampe di Pluit Village Mall Jauh banget dari rumah kita ya Dan sekarang kita mau nyodok-nyodok Sebelum nyodok-nyodok kita foto prewet dulu Yuk kita langsung nyodok-nyodok aja di dalam Let's go Nah jadi sekarang kita udah nyampe Bentar lagi di Mile Biliar ya Mile 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 Biliar Disitu kita akan sodok-sodokan Sodok bola Oke sekarang kita suruh Oh patah co Kriopatik Kita sekarang udah nyampe di Mile Biliar Mile Biliar ini adalah salah satu tempat biliar terbesar di Indonesia guys Kita bisa lihat disini ada banyak meja dan Wanginya aromaterapi ya Main biliar bisa Tidur Bagus ya ini? Buat mata ya Yuk nyodok Lah Biliar oh Mbak-mbak Mas Yang namanya Coach Andy mana sih? Di dalam Di dalam? Iya Kenapa sembunyi dia takut lawan gue? Takut Jadi kan gue disini tuh dateng itu mau nantangin Coach Andy guys Tapi Coach Andy disini cuma salah satu Coach terbaik disini? Iya Gue hantam bang Tenang bang Yuk langsung masuk ya Wah Gila ternyata Mile Biliar ini tempatnya sangat sporty banget ya Buat kalian sih yang suka biliar sih disini rekomen banget sih guys Kayak suasananya sejuk Lampunya juga gak gelap Gak Gak ada minuman-minuman kayak gitu juga Emang bener-bener buat sporty banget lah Dan disini Kita udah lihat beberapa macam stick ya Ini Gue gak tau nih harganya Gue pertama kali nih nge-review-review kayak gitu nih Halo mas Halo Mau nyari Coach Andy yang mana ya Coach Andy ya? Oh iya saya sendiri Bapak-bapak guys Saya disini mau nantang Coach Andy main biliar Dulu soalnya saya suka main biliar waktu kecil Dan Putra bilang katanya Coach Andy ini jago banget Gue tertantang lah disini pengen nantang Coach Andy Ya bener Gak bener sih Ya gue penasaran lah intinya lah Gak mau diganti dulu kata-katanya gitu Sombong juga ya guys ya Sombong juga Boleh lah Aku terima kalo kalah lah Ayo Tapi ini sebelum kita ini Aku mau nanya-nanya nih sticknya Kalo diliat-liat sticknya ini Ini beda sendiri ya Oh iya ini murah ini Murah? Murah Tapi kalo mau lawan saya sih harus beli stick ini dulu sih Kenapa emang? Ya karena murah dan cocok sama karakter lu kayaknya Bukan ganteng nih Aku pake stick ganteng juga Ini berapa? Ini 175 Ribu Juta dong Eh di bersihnya tuh Takut Gak ada noda Gak jadi Bisa tiga kali bayar Gak gampun Pagi siang malem Kukira 175 ribu Aku mau gak 175 ribu 175 juta Ya bener ya gak mau ya Gue udah megang stick 175 juta guys Bau stick Tutup ya Mantap Boleh 175 juta Ini doang paling mahal kok Iya Tapi ada senyang Kenapa harganya bisa sampe 175 juta? Iya karena Dia ini motifnya tanem nih Tanem terus ukiran-ukirannya ada beberapa kerang-kerang mutiara Oh asli Iya terus ada beberapa motif inlinya dilapisi sama emas Tapi ini udah pernah dipake tandingin tuh? Enggak dong Ini kalo koleksi doang Beli ini udah tingkatnya player udah Kayak gak mungkin sih player beli ini Lebih ke kolektor Oh gila guys kalo liat detailnya guys Asli mutiara cuy Tapi kalo gak kemahalan ada sih yang lebih murah Lebih murah Ada lebih murah disitu Ntar kocen dini Lebih murah-lebih murah Enggak maksudnya lebih murah dari ini Oke Boleh Yang mana tuh? Itu ada tuh 80 juta juga 80 Boleh liat? Boleh Gua mau liat guys multiple by two ini kan 175 Yang ini 80 juta gua melihat kualitasnya guys Gua misalnya sama aja Ya meni beli 80 juta gak sih? Tapi tetep guys Harga diri gua kalah sama stick Disini ada jersey-jersey juga ya Ini apa? Baju olahraga kok Iya itu Baju dari US Open Oh Nah dulu aku punya ini kok dikasih papa Oh gitu? Iya Mana sekarang? Sekarang ya Mobile Legends Skin Ini sih Nah lebih murah-lebih murah nih Ini 80 juta? Enggak ini 73 juta aja Takutnya nanti yang 80 juta kemahalan lagi Ini lebih murah lagi sih Oh tapi intinya ada Intinya ya Nah ini motif-motifnya ini Bener-bener yang pake ukiran Batu-batu gitu Ini kayak Ini siapa ya? Si cewek ini? Kagura Kagura? Kagura Nah terus yang buat mahal dia warna hitamnya ini bener-bener warna kayu Kayu? Bukan dicat Oh pure Pure kayu Tanpa ditat bisa se-pure ini Iya Wah gila Dulu mah gue main biliar Gak tau guys Harga stick yaudah 5 juta tuh paling mahal Zamannya Gue SMP berarti 2013 lah 5 juta tuh udah oke kan dulu Ternyata ada kolektornya guys biliar Banyak Lu baru tau Ini sampai kayak gini-gini juga ada yang mahal Ada Buset tasnya ada mahal Itu ada tuh Tasi yang mana deh stick tadi udah Yang paling murah Murah buat coach Andy tuh beda sendiri guys Ini yang paling murah nih Tapi gue boleh kalah dalam segi murah guys ya Cuman dalam segi skill gue kalah juga guys Tapi ini kuncian disono nih Ini harganya 18 juta 18 Kulit asli Kulit asli kulit sapi Kulit sapi Kupunya kulit biawak Biawak? Di rumah Aku jual dua dua lah Kulit biawak rare kan? Udah laku Ngarang aja bang Ngarang Masak kulit biawak Kira ini beneran Aduh Wah gila ini apa ya Nah ini beberapa aksesorisnya nih Tapi ya Ini center Bukan ini buat stick bantunya Jadi pas bola-bola jauh Kita masukin sticknya sini Jadi Oh setelah itu ya Apa yang di Extension Kalau aku bener tau ada extension gini dulu gak ada Baru Sudah lama juga Sudah lama ini ngeluarin Kayak ini extension nih Untuk di sticknya biar panjang Lebih panjang sticknya Oh iya Pokoknya kalau misalnya kualitas stick mahal itu Pasti sticknya itu murah-an Enteng banget ya Kayak gak megang stick Bukan Lebih solid bahas Lebih solid ya Lebih solid Lebih padat Lebih padat Oke jadi kita sekarang langsung Tandingan deh ya Kocendil Boleh Gue suka banget Boleh 8 aja Oke Mungkin ada peraturan yang harus Ditentukan disini kan Karena ini Gue kan hebat nih Oke Gue kan hebat nih Oke Nah nanti gue Cuman dua lubang aja Maksudnya Dua lubang maksudnya gimana Kan meja biliar tuh ada Dua 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 Oke Nesem Nesem lubang Gue masukin lubang sini sama sini Oke Kalau gue Semuanya Semuanya gue boleh Sampai lubang-lubang meja luar juga gak apa Asal bisa Boleh Kita pindahin bolanya Oke yuk kita langsung aja ke mejanya Oke Oke Jadi sekarang gue udah dipinjemin stick sama Coach Andy disini Katanya ini sticknya ada tanda tangan siapa? Reyes Ini siapa? Hefren Batai Reyes Siapa tuh? Itu Ronaldonya di biliar Sumpah Iya Wah Wah Buat Orang pertama yang megang ini Enggak Ke 20 kayaknya 20 Coba gak apa-apa di e-sport gue pertama Iya betul Di e-sport gue pertama Lihat guys ya Ronaldonya versi biliar Gila Yuk kita langsung mulai aja nih Boleh Kok Coach Andy pake sarung tangan? Ya bener Saya di gamer bisa bedak Biar keliatan sombong ya Oke lah boleh lah Aku gak perlu sarung tangan lah Kalau gak ada tuh sarung-sarung Boleh ada Siput makan siput Mau gak? Kesep dong Kesep dong jadi Oke jadi kita mainnya disini nih Iya disini Ini Meja gue pertama kali lihat Kenapa warnanya pink? Pink? Merah Eh merah ya? Salah Salah Kok kayak pink ya? Merah Salah Kenapa? Merah muda ya? Sebenernya kalau kebanyakan sih harusnya biru ya Mungkin ini karena ngikutin warna mejanya Jadi dibuat merah Sebenernya saya juga sudah ngomel-ngomel sama bosnya Karabau Karena supaya diganti biru juga karena mata sakit Oh kalau Jadi kalau-kalau saya kalah Wajar mata saya sakit kalau lihat merah Cari alasan dulu kan Di e-sport banyak juga alasan bilang Bola-bola Jadi cuma boleh lubang ini Nah gue nanti masuknya lubang situ sama situ Sini dan sini Sedangkan gue boleh semua lubang Semuanya sampai meja sebelah Boleh 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 Eh bolanya juga beda ya Beda Dainaspear mereknya Diamond? Dainaspear Dainaspear Tadi kan lu orang e-sport pertama nih pakai stick ini Nah sekarang lu orang pertama pakai meja ini di e-sport Gue pertama? Iya Buset Kelas Halusin dulu Mejanya murah juga sih 120 juta Mulai nih Ini bapak-bapak nih Sombong kali Boleh break deh abang Ya gue break ya Tapi emang besi ya Baja Baja Kalau ini kayu Di bawahnya baja Langsung aja lah Mulai ya Jadi gue lubang ini sama lubang itu aja Belum ada yang masuk nih Belum Gue bebas boleh apa aja nih Bebas Untuk awal bebas Sulit banget ya Jadi mainnya besar kecil kan Tatar bolanya bingung nih gue Salah ngepur ini kayaknya Salah ngepur Nah kan cilindris Kelemahan gue tuh cilindris Boleh gak dirubah Aku bola gede Purutnya dirubah bisa gak? Kenapa tuh? Ya jangan Kalau gitu jangan satu game aja gimana Tidak Gak apa satu game Abis nih Biasanya kalau orang-orang jago langsung abis Gue bola gede kan? Aku bola gede Eh aku bola gede kan? Bentar Terpaksa tempel-tempelin dulu 13 ya Gede Gue usah Aruksin dulu dulu bolanya Karena lubang ini itu Kok bisa gini ya nyetelnya Itu dapet gak ya? Kok bisa pas gitu sih? Eh itu gede kan ya? Gede ini Gede ya? Gede belanya Gue kan gede Aku coba banget ya Oh gue kecil ya? Astagfirullah Apa? Kok gue yang ngeplek nih? Gue kecil ya? Salah ini Oh tadi kesiniin ya Lubangnya dua cuman Lubangnya cuma dua Ujung sana dan ujung sini Ini sembilan Ya sembilan Ini dulu dah Yang gampang Sebenarnya bolanya dikit dulu tapi Masalahnya Masalah Masalah Sulit ya Ilmu tentara itu namanya Aduh kurang kanan ya Bolanya stick banget nih Gitu gak bikin gue ketar-ketir guys Tenang Kala disini gue ajak Baywan Mobile Legends Miker kan ras ini Pindahin dulu Dipindahin dulu Ya gue mah kayak gini Lama-lama kalah Distuckin mulu Oke Emak Bunuh diri nak Eh itu tuh gede ya Bisa gak sih Kalau kesini Cep gitu Gak bisa Bisa ya Lalu kecil ruangnya Eh tapi kena Ada dua Ada dua belas Kena Nah Sulit nih buat dia ini Sulit nih Soalnya gue lumayan ngerti main guys Buat masukin sini ke situ tuh setupnya susah Kalau gue menang mungkin ntar kita coba lawan coach endingnya yang full lobang Nah kan perhitungan ini masih ada salah Gimana hati-hati nih Gak ada stick ya Dibantu nih Bisa sih Bisa Ketar-ketar gak Kayan Berasa pengen jadi pindah ganti cabur ini Uh langsung encok aku Tos Ini sulit buat dia guys Lubangnya hanya itu dan ini Diketin lagi Kita main strategi aja ini Susah Nah Paul ya Apa itu Oh dia tiap lubang disini ya Astaga Wah kayaknya begini relak ada ini guys Apaan sih Gue kenapa sih Ini bola kecil sebuah disini ya Iya gue tau Bahaya Aduh 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 Jauh lagi Aduh Gimana masukin ya Ini Bola kok disitu semua Wah Selesai nih Bisa ya Dapet tipis gitu ya Aduh 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 Oke Habis ini harusnya nih Habis Coy Wah Bisa nih 6 Oke Oke Begini relak masih ada Aduh nempel semua Wah ini sengaja ini Dia pake masukin kesini semua Apa aku ancurin dulu nih Jauhin dulu guys Masukin gue Waduh Nyesain Boleh One for one Aku pengen kesanain bolanya tadi Hup Cakep Cakep Oh Nanti Wah Wah Kan Masuk Oh iya Mak Tempel Cok Sadis ya Masih Susah Aduh Abis Guys Ini Eh Tapi Delapannya Harus Kesana Belum 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 Aga Oke Pask Pas Pas Sini Pas Sini Pas Oh Rju Getral Hah ha 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 apakah bagi nerlaki itu ada oke udah dikeser lobangnya aduh nah itu nih momentnya gak hop wey kalah gue guys aduh menang juga akhirnya dua lubang kalah oke gila emang begini nerlaki itu gak ada ya gila 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 hebat oke thank you ya aduh cuma ini sama ini guys aduh salahnya aku apa mas salahnya aku apa salahnya kayaknya cuma demam kamera aja sih demam kamera aku demam kamera udah banyak tapi biliar beda mungkin jam terbang jam terbang jam terbang next levelnya biliar itu non teknis namanya guset non teknis itu berarti masalah-masalah mental kalo silindris ngaruh gak sih disini saya aku silindris hitungannya ngaruh nah itu bisa jadi ngaruh banget ya ngaruh kalo silindris ngaruh itu wah gila sih gue gak nyangka sih baru kali ini dalam hidup gue selama gue 26 tahun gue di pur cuma masukin dua lubang guys beruntung aja itu gila gila emang coach editor the best lah thank you thank you udah cocok lah sombong ya udah cocok lah sombong lumayan kan tapi aku oh lumayan lumayan di akuin guys tadi kita ketir hampir kaget 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 kalo orang yang ngerti biliar liat struknya itu keliatan bisa main cara nembaknya ya cara nembaknya oke gak kayak padel padel kenapa? ini padel oh gak bisa? ya gitu lah aduh oh ya by the way ini kan mejanya di luar tuh ada tuh meja yang ijo biru cuman disini merah ini kayaknya emang spesial lah deh iya ini buat store aja ini sebenernya gak buat umum oh gak buat umum tapi berhubung tapi disewain gak? enggak kalo ada yang mau ya sejuta sejam sejuta sejam terus gue bayar sejuta? kan setengah jam 2 juta aja kan harusnya gope ya? enggak lah ini selain sombong gak bisa ngitung nih guys hahaha aduh nama table nya unik nama produknya namanya joy merek table nya unik hmm asli baja emang ini beda banget sih guys cuman mungkin cara ngerakitnya ribet ya nah ini kan baja nih jadi kalo mobile legend mau ngadain pertandingan bisa duduknya di atas ini gak bakal gak bakalan broke iya keren sih tapi aku liat bawahnya emang modelnya kayak gini ya jadi ngambil bolanya harus satu-satu tiap side iya bener kan ini namanya meja sporty guys ngambil bolanya kalian harus muter biar kurus gak kayak gua gitu kan aduh aduh lah thank you banget buat hari ini saya juga terkasih banyak buat e-sport yang udah ikut gabung ke trend biliar ini oke semoga biliar namanya tambah positif iya amin sebenernya gua dari tadi sombong itu sebenernya aslinya memang sombong sih sebenernya itu aja sih tapi kan sombong bisa menjadi kayak confident diri oh gitu ya iya di e-sport juga banyak yang sombong-sombong ya buat memperlihatkan bahwa dia tuh kuat gitu iya iya dan emang terbukti gitu oke cuman ya ntar mungkin suatu saat gua bakal kembali lagi kasih gua waktu 2 minggu gua abisin nih gua bapak-bapak sombong ini thank you ya pak kati thank you thank you thank you see you keren keren semua gamer pasti pernah merasakan kejadian ini di saat kalian top up diamond sudah transfer tapi diamond gak masuk-masuk sudah beli diamond tapi toko sebelah lebih murah atau sudah transfer sellernya yang menghilang ih serem tapi tidak akan terjadi di rtggamingstore.id dengan proses top up yang cepat aman dan gak percaya kalian gak usah sampai kebingungan apalagi sampai nangis karena kalian gagal pamer skin ke depan teman-teman kalian selain harga yang bersaing dan juga banyak promo akan membuat kalian semakin betah untuk top up di rtggamingstore tunggu apa lagi klik link di deskripsi untuk top up diamond kalian di rtggamingstore.id gamer yang para sultan eh mbak aku lagi syuting mbak eh yah terima kasih terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax